Halo good people, selamat siang kembali lagi di entertainment news, aduh akhirnya siaran lagi nih Wah, eh biar Waduh, malah ada Voldemort Serem dong ya kalau Voldemort jatuh banget ya Gak dong, hai fear, apa kabar tes lu dong Hai, gimana liburannya? Happy ini, mau liatin tanningnya gak bisa ya? Soalnya pakai jas juga yaudah Oke, dan siang hari ini kami berdua balik lagi disini untuk memberikan informasi menarik sekali sebuah dunia entertainment Yang akan disampaikan berdasarkan fakta No Gossip Aku gantinya gak jadi Megan Fox lagi Jadi siapnya Voldemort paling cocok kan? Makasih loh Udah, selesai kita bacain berita yang pertama ya Jadi dia ini sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit Akhirnya artis senior Titi Puspa telah diizinkan pulang oleh sang dokter Dan berikut ini kami punya informasi selengkapnya untuk Anda Setelah lima hari menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan Akibat merasakan sesak nafas Akhirnya kemarin penyanyi senior Titi Puspa telah diizinkan pulang oleh pihak dokter Untuk beristirahat total di rumah selama beberapa hari ke depan Saya itu dapat warisan dari bapak ibu saya itu banyak ya Warisannya itu asam urah, kolesterol, darah tinggi, jantung, terus cancer, kanker Karena banyak kan kanker sudah dapat Nah sekarang ini kayaknya tuh mau menuju ke salah satu yang belum Kamis, Jumat, Sabtu Ini kok kadang sesak, kadang diem, kadang sesak Terus hari minggu kok agak cepat Terus aku telepon anak saya Yuk mama coba mau periksa ini kenapa kok agak sesak gitu Periksa aja disini Eh tau-tau setelah diperiksa Diambil darah, dilihat-lihat Cijak boleh pula Ada sesuatu yang kelebihan Pakarannya gitu ya Ya mustinya sekian jadi sekian Masuk di ICCU ICCU itu jantung ya Ya sudah satu malam disitu Besoknya sudah di kamar biasa Warisan penyakit yang diturunkan orang tuanya Memang sempat membuat wanita 78 tahun ini kewalahan Sebelumnya ia juga sempat difonis menderita kanker Sehingga harus menjalani serangkaian proses meditasi Untuk menghilangkan kanker yang mengerogoti tubuhnya Namun meski begitu Ia pun mencoba ikhlas menerima segala hal yang terjadi padanya Jadi ya menjelang-menjelang ke jantung Menjelang ke jantung Pak pun udah bilang Warisan dari bapakku Ada kanser jantung, darah tinggi Kolesterol, trisopet, asam urat Nah itu mesti dimiliki nikmati ya Saya tiga hari itu harus di kamar Ya pokoknya bad rest Jadi ya sudah kita lakukan aja Kalau memang harus begitu ya kita lakukan Supaya saya sendiri kaget Oh saya merasa perkasa Tahu-tahu ada itu Jadi ha? Ya sudah Mesti ngersakan aja Kalau saya gitu Oh Tuhan mengendaki Ya silahkan Setelah menjalani perawatan yang cukup intensif di rumah sakit Lalu ada kepantangan yang tidak boleh dilakukannya Selama dalam proses penyembuhan Ya kita mesti tahu Apa yang membuat itu Jadi tidak boleh lemak-lemak Aduh memang saya sudah lama gak suka ya Sama asin Untung saya sudah lama Mengatur kurang asin Kurang manis untuk saya Tapi Tuhan tetap dapat itu Ya karena dikendaki Anjimongnya Di usianya yang tidak lagi muda Titi Puspa memang banyak disibukan dengan kegiatan-kegiatan sosial Sehingga sering mengabaikan kesehatannya So kita doakan Semoga yang titik bisa segera sembuh ya Agar dapat kembali menjalankan aktivitas seperti biasa Dan tetap berkarya bagi Nusa dan bangsa Terima kasih telah menonton